Halo guys, welcome back to my youtube channel Bersama gue Raffel dari Torto Collection Youtube Channel Hari ini kita akan membahas seputar kura-kura juga tentunya Itu udah sesuai judul lah ya Nama youtube gue aja udah Torto Collection Tapi gak seputar Torto aja sih Gue udah mulai ngerambah ke hobi-hobi reptile yang lain Jadi nextnya ke depannya kalian doakan Supaya koleksi gue terus bertambah Kita bisa share berbagai macam hewan Dan gimana cara merawat hewan-hewan tersebut But today gue akan bahas tentang kura-kura darat Jadi sebelum kita mulai Jangan lupa langsung aja di like, comment, share, and subscribe Youtube Channel gue Dan jangan lupa nyalain loncengnya Supaya mendapat notifikasi terbaru dari video Torto Collection yang baru tentunya Guys, jadi gue pengen cerita Gue suka cerita ya orangnya Gue waktu dulu, kurang lebih tahun lalu lah Udah setahun lebih Gue sempet pengen beli Sulkata Ivorri guys Sulkata Ivorri ukurannya itu kurang lebih di 8-9 cm Waktu itu gue nego-nego Tapi akhirnya mungkin harga gak ketemu Budget dompet pun juga terbatas Jadi akhirnya gue harus merelakan bahwa ada penawaran yang lebih baik Dan akhirnya intinya gue gak dapet kura-kura tersebut Sampai pada akhirnya setelah setahun berjalan Syukurnya gue udah punya toko juga sekarang Eh buat kalian Masa PPKM Kalian semua tetap stay di rumah Jaga kesehatan kalian Kalian bisa langsung order aja nih segala perlengkapan di belakang gue Di Tokopedia Torto Collection Dan jangan lupa di follow langsung akun Tokopedia Torto Collection guys Kita lanjut lagi mengenai kura-kura Ivorri Sampai pada akhirnya ada temen gue nih dateng ke toko Lihat-lihat kura temen main gue Terus dia pulang Karena dia inget gue main kura Dia ngabarin gue buy WA Bro ada sul kata Ivorri lo mau gak? Dia bilang begitu Terus gue bilang berapa duit Karena gue pikir gila itu kura mahal banget Walaupun gue suka banget dan gue hobi Gue cuman menanggapinya biasa aja Maksudnya gue gak terpikirkan untuk membeli itu Sampai akhirnya gue mau tidur Gak bisa tidur guys Jadi itu dia penyakitnya Gue gak bisa tidur gue kepikiran Dan besok pagi gue langsung chatting dia balik Bro Ivorri nya minta foto Minta ukuran Minta harga Pendek cerita Akhirnya gue beli tuh Sul kata Ivorri Setelah gue beli Inilah Ini dia sul kata Ivorri yang gue beli Ini kurang lebih di size nya Gue lupa sih Ini 20 cm Lebih sedikit lah kurang lebih ya Ini gue ambil Terus gue demen banget Bodinya smooth Jadi ini kayak impian yang tadi ya gue pengen dapetin Akhirnya terbayarkan saat ini Di 2021 guys Sul kata ini bedanya apa sama sul kata biasa? Ini dia punya pigment beda ya Ini warnanya cerah banget Unik Walaupun ini ada yang lebih cerah dari ini I know Cuman ini adalah Sure 100% adalah sul kata Ivorri guys Ini cakep banget Gue suka banget Kalau kalian mau bedain Sama sul kata yang normal Aku menghilang dulu Ini dia guys bedanya Ini sul kata yang normal Warnanya coklat Dan ini yang Ivorri Kita bilangnya kayak kura-kura bule lah ya Dan ada yang beda lagi Kita sekalian bahas Kalau kalian pernah denger Sul kata itu ada sul kata yang namanya melanistik Kalau sul kata albino itu kan Kekurangan pigment atau gak punya pigment sih sebetulnya Kalau kura-kura melanistik sul kata Itu dia cenderung over pigment Gue pengen ngasih liat kalian Sul kata sudah besar dan tetap warnanya gelap Ini dia Gila Asli ini bener-bener gelap banget Ini udah di size di 20 cm Dan tetap gelap Karena gue pengen sharing juga Sul kata yang melanistik Itu biasanya kecilnya gelap Semakin besar ada perubahan warna Lebih terang sedikit Tapi ini beda banget Berarti ini kecilnya Gue emang beli gak dari kecil-kecil banget Ini dari ukuran paling sekitar 13 cm lah 13 cm Warnanya gelap Dan dia bertumbuh tetap gelap Jadi ini keren banget Kalau kalian ini yin and yang ya Kalau gak salah Tuh Bener-bener ini hitam Ini putih Cakep banget Senang banget sih rasanya bisa Punya sul kata ivory ini Cuman Ini dia Yang tadi gue cerita Ada sul kata ivory yang pernah gue nego Harganya gak cocok Sampai akhirnya Jadi kan ceritanya tuh Sul kata ivory laku ya guys Laku ke tangan lain Terus berarti udah setahun lebih Sampai akhirnya gue tau itu pindah ke salah satu orang Dan itu sekarang temen gue This one bro Ini adalah sul kata yang pernah gue nego dulu Dan sekarang size-nya udah Gue dikentutin Bunyi kentut loh barusan Ini size-nya udah di 30 cm pas Udah gede banget Dan ini super smooth Jadi memang gak bohong ya Waktu kecil gue liat dia cakep Banget mulus banget Dan ternyata dia bertumbuh Dengan sangat cantik Di tangan yang tepat tentunya Dan akhirnya ini menjadi Milik gue juga Ini adalah Sul kata ivory kedua Yang cukup besar lah ya Gue tadi sempet Punya juga Sul kata ivory baby Masih kecil Kalau ini udah versi yang lebih besarnya Ini cakep banget Rencana ini memang gue pengen keep ya Mudah-mudahan lancar ya Jadi gue mudah-mudahan Tidak goyah iman Tapi rencana ini Gak mungkin gue lepas Dalam waktu dekat Kalau yang satu lagi Itu memang rencana gue jual Dan kebetulan udah ada Series buyer Jadi jangan ditanya lagi guys Tapi gue pengen sharing aja Bahwa sul kata ivory ini Sangat menarik Nextnya buat kalian semua Mudah-mudahan gue doakan Rezeki yang lancar Dan bisa membeli Sul kata ivory Atau albino Pokoknya kalian Makin banyak koleksinya Enaknya apa sih Ngerawat ivory ini Kalau gue sih jujur aja Gue baru pernah punya Albino sul kata itu Di size baby banget Kalau ini Enaknya makannya gampang Karena matanya itu Gak ada Burum-burumnya sama sekali Itu yang bikin gue seru Terus secara warna Gue seneng warnanya sih Warna-warna ivory Warna-warna Apa ya bilangnya Kayak putih-putih sendu gitu guys Orang kalau liat nih Ini padahal sul kata ya Tapi harganya jauh Berkali-kali lipat Kalau kalian pengen tau harganya Gue cuma pengen share aja Gue gak jual juga ini Jadi jangan bilang komen Ah lebay mahal ya Emang mahal guys Lu cari aja Ivory Enggak sebanyak itu Sekarang di market Yang tadi yang size Lebih kecil Ini di 90 juta rupiah Ini kurang lebih bedanya Ini kalau gak salah 22 cm deh Beda 8 cm Yang ini harga 100 juta Dengan body shape Yang lebih cakep Jadi memilih kura itu Tergantung harga di market Tergantung size Dan tergantung dari quality Si kuranya tersebut Tapi apapun kuramu Tentunya perawatan itu nomor 1 Penting banget gue taruh ya Berat parah Perawatan itu nomor 1 Buat kura apapun Kalian harus serawat mereka Dengan setulus hati Dengan produk-produk penunjang yang baik Supaya menjaga mereka itu Jauh lebih sehat Karena kalau kita analogikan Pada saat kura itu ada di alam Itu kan ada namanya sortir alam Mereka gak ada lampu Mereka mengandalkan matahari Tapi pada saat waktu tertentu Ada sering cuaca pancaroba banget Tiba-tiba hujan gede Atau ada predator Sampai akhirnya Presentage kehidupan mereka itu Tentunya menipis Tapi kalau udah ada di tangan kita Tentunya Gue rasa dengan perawatan yang baik Presentage kehidupan mereka Akan lebih tinggi Jadi buat kalian Jangan pelit-pelit Untuk membeli produk Untuk reptil kalian Satu Mereka adalah makhluk hidup Adalah hewan yang harus kita jaga Yang kedua Kura-kura itu Harganya tidak murah guys Tidak murah itu Kalau mahal murah memang relatif Tapi Contoh aja Kayak Sulkata Baby Rangenya harga sejutaan Startnya Abis itu kayak Pardalis Misalkan masih polosan 1.500.000 Terus ada Golden Greek Harganya mungkin range 700.000 Itu semua duit Yang kita cari dengan kerja keras So udah seharusnya Kita menghargai hasil Jerih payah kita Terus kita juga harus Menghargai mereka Sebagai makhluk hidup Jadi kayaknya video ini Gue gak panjang-panjang Gue pengen share Kesenangan gue sih Gue happy banget Punya koleksi baru Sebagai TC Army Di Torto Collection Adalah Sulkata Ivory Di 30 cm Yang dulu itu pengen gue beli Ini lagi jalan-jalan di lantai Makanya gue tadi liatin lantai 30 cm yang udah gue beli Akhirnya Dia memang bener-bener berjodoh Dan menjadi koleksi Di Torto Collection Setelah setahun lebih Gue tidak mendapatkannya Akhirnya gue menemukan Pujaan hatiku So buat kalian semua yang udah nonton Video di Torto Collection ini Sampai habis Jangan lupa Di like, comment, share And subscribe YouTube channel Torto Collection Apabila ada masukan Video-video yang kalian pengen Dengar dari gue Atau mungkin sharing Cara care sheet Atau perawatan yang baik Untuk Torto kalian Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini Dan Thank you so much Udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Hey guys Sebelumnya jangan matiin dulu Video ini Karena gue akan kasih bonus video Gimana serunya Si Sulkata Evor ini Mau menikmati Dinner makan malamnya Bersama sayur sawi Gimana kita Menikmati Feeding experience Kita mendengarkan dia makan Ini asik banget Dan thank you so much Sekali lagi Sekali lagi If you interested to my video Don't forget to like, comment, share, and subscribe And enjoy this video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih seen selamat menikmati 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 selamat menikmati